Sampah Plastik Menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai Membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun Serta mencemari lingkungan Dari data jampek pada tahun 2015 Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia Sebanyak 10,1 Menurut data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kipil Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2009 mencapai 11.063.325 jiwa Jakarta menghasilkan 7.700 ton sampah setiap hari Ditambah juga 250 ton sampah yang diangkut dari badan air Di balik gedung-gedung tingginan megah Ada tumpukan sampah yang kerap mengganggu pemandangan Ya ampun berserakan sekali sih Ceritan perihapi yang luka Sampah berserakan Membuat merenang Malas memisahkan Sari daur ulang Dengan yang tidak Jakarta Yang pada penduduknya Masa Sambang banyak sampah Dan entah mengapa Masih banyak juga yang tidak Pedirikannya Disipin sampah Jadinya apa Solusi Untuk atasi Ini semua Solusinya Meragam los aplikasi limpah Tinggal tunggu Driver pick up sampahnya ke rumah Jangan lupa lihat Ketentuan Asik Nih Sampah yang bisa dibawa ke bank Jadilah uang Jangan sekarang Jangan sekarang Sampah dapat menjadi uang Hah? Hmm Iya kamu gak salah denger Limpah Aplikasi kirim sampah Dari rumahmu Dumbang sampah Terdekat Pisahkan sampah yang dapat Didal ulang Dan tidak Mari pahami cara kerja Aplikasi limpah Setelah mendownload aplikasi Dan mengisi form Data pengguna Gunakan layanan Pick up sampah Agar sampah Dikirimkan ke bank Sampah terdekat Lalu cek History kurang dari 24 jam Untuk mengetahui Jumlah uang Namun Sebelum Menggunakan layanan Pick up sampah Pengguna aplikasi limpah Akan diajarkan Cara memilah sampah Yang baik dan benar Terbagi menjadi tiga Yaitu Organic Anorganic Dan B3 Organic untuk sampah Yang mudah terurai Anorganic yang sulit terurai Dan B3 untuk yang berbahaya Dan beracun Yuk kita lihat adik ini Berhasil loh Memilah sampah Dan mengategorikan sampah Dengan baik dan benar Limpah juga mengedukasi masyarakat Pentingnya memilah sampah Dengan baik dan benar Lalu Klik tombol Pick up Pada aplikasimu Dan tunggu driver Untuk datang ke rumah Oh ya Sekadar informasi tambahan Kamu juga dapat Melihat nominal Dari jenis sampah Yang kamu kumpulkan Melalui menu Pada aplikasi limpah Ketika driver telah tiba di tempatmu Jangan lupa untuk Scan barcode tabunganmu Dengan driver Kamu akan mendapatkan Keterangan History Setelah driver Siap menghitung Harga sampahmu Dan uang Akan otomatis Masuk ke tabungan limpahmu Wow Mudah dan praktis bukan? Wah Aku kaya Jadilah generasi pengubah Bukan penerbit Jodoh Jodoh Daniel Terima kasih telah menonton